Al-Fatihah mengajarkan agama, itu di belakangnya ada ukiran salak. Kenapa ukiran salak? Untuk selalu mengingatkan hadis mansalah katorikon. Jadi kenapa buahnya buah salak. Sama kalau penjaringan masuk ke masjid gede itu sejak pager, pager langkannya masjid gede itu pasti ukirannya waluh. Waluh itu buah labu jawa. Waluh kenapa waluh? Karena yang membentengi kita dari kemurkaan Allah dan api neraka adalah tauhid. tauhid itu adalah sebuah surah yang bunyinya kul huwallahu ahad. Orang Jawa baca walloh agak susah sehingga kemudian menjadi waluh. Ketika kita masuk ke halaman masjid maka berjajar-jajar ada pohon sawo. Kok sawonya jajar-jajar? Kenapa? Karena ini perintah dawuh untuk sawo. Sawo sufu fakum. Luruskan sof-sof. Kalian karna innallaha yuhibbul ladina yukatiluna fisa bilih soffa ka'annahum bunyanum marsus. Allah cinta orang yang berperang di jalannya seperti pasukan yang berbaris-baris seakan mereka itu bangunan yang kokoh. Maka sawo. Kita kalau masuk ke serambinya di serambi masjid gede kauman Jogja itu ukiran paling luar itu bentuknya buah nanas. Karena masjidlah tempat kita berlindung dari musuh hakiki manusia yaitu syaitan. Maka nanas kul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas dan seterusnya. Kalau kita lihat kemudian di atapnya masjid gede itu ada ukiran tanaman yang saling bertaut satu sama lain. Sulur-sulur seperti ini disebut sebagai lunglungan. Lunglungan itu artinya tulung-tulungan wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Jadi masjid itu tempat saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Kalau kita lihat pintu masuk ke ruang utama masjid itu pas di depan dimana para qadhi dulu mengadakan mahkamah pengadilan surambi. Di dalam angger-angger agung kitab undang-undang kerajaan disebutkan bahwa pengadilan surambi sumber rujukannya kitab patakul mungin patakul wahab tohpah. Kita sekarang bisa tahu itu fathul mu'in fathul wabhab dan tuhfah. Jadi disitu di belakangnya ada ukiran bentuknya wajik. Saya dulu bertanya kepada Romo Tirun KRT Jatinengrat kenapa kok wajik? Wah itu kayaknya ada ayatnya tapi saya lupa ya mas. Wajik itu pokoknya hubungannya dengan pengadilan di akhirat. Oh saya akhirnya kemudian menduga oh ini pasti ayatnya wajik kenapa diukir wajik? Untuk mengingatkan pengadilan dunia kamu bisa bohong tapi tidak di akhirat ketika Allah datangkan jahannam hari itu manusia mengingat kembali apa yang telah diperbuatnya dan bahwa dia kemudian harus insyaf dulu dia pernah diperingatkan di dunia. Kemudian di dalam apa namanya pepohonan apa tiang-tiang masjid itu ada ukiran dalam bentuk kalau ini namanya semen kalau tadi yang di atas itu lung-lungan kalau ini semen kenapa? semen semen itu asluha thabitun semen dari kata semi semi itu selalu tumbuh tumbuh berakar mekar memberi buah itulah sifat kalimat tawkhid yang telah berada di dalam hati seorang mu'min seperti yang diumpamkan Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-24 dan 25 ini sebagai pembuka saya ingin katakan sebenarnya kita ini sangat lekat dengan simbolisasi karena orang Jawa itu memang agak susah diajak bicara vulgar maka ketika mengajarkan agama pun dulu para ulama menggunakan simbol apalagi di masa penjajahan ketika kemudian Belanda memberikan tekanan-tekanan besar kepada ajaran yang sahih sehingga kemudian kita lihat sampai ke atap masjidnya tajuk atapnya berbentuk tajuk di puncaknya bukan kubah tetapi ukiran daun kluwe kalau kita lihat masjid-masjid yang ada hubungannya dengan keraton mataram itu pasti di bagian atas ukirannya daun kluwe kok kluwe kluwe itu kaluwihan bahasa Arabnya al-fadl maka kul innal fadla biadillah yang namanya keutamaan anugrah agung itu berada di dalam tangannya Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini contoh bahwa kita ini sangat lekat dengan berbagai macam hal yang sangat syari kita belum bicara dengan tata istana sejak dari Nyewon Seaw disini juga ada tapi saya menduga sama karena arsitek keraton Yogyakarta dengan keraton Surakarta itu orang yang sama ketika disini dia masih bernama pangeran Mangkubumi pindah ke Yogyakarta dia menjadi Sultan Hamengkubwono pertama jadi ada panggung namanya panggung kerapiak bentuknya itu seperti rahim beliau bentuk seperti rahim disitu biasanya di apa namanya pelihara hewan berupa rusa lalu nanti Sultan biasanya memanah dari atas itu simbol konsepsi jadi kalau panahnya kena kerusa itu seperti sperma kena selofum jadilah konsepsi disitu maka di dalam rahim itu kemudian ada desa namanya mijil mijil itu artinya lahir disitulah kelahiran manusia sesudah dari panggung kerapiak kalau di Jogja kalau berjalan ke arah utara kita menuju ke pelengkung Nirboyo gerbang keraton yang di sebelah selatan namanya pelengkung Nirboyo karena kampungnya namanya Gading sini juga ada maka kemudian sering disebut sebagai pelengkung Gading itu jalannya itu yang kanan pohon asem yang kiri pohon tanjung selalu begitu kok asem karo tanjung karena membesarkan anak itu dalam tradisi Islam itu harus banyak mesem dan banyak menyanjung makanya pohonnya pohon asem dan pohon tanjung harus banyak mesem banyak nyanjung karena bayi itu sengsem bayi itu bayi yang banyak memberikan persona kepada kita kita jalan masuk ke dalam keraton pertama ketemu dengan alun-alun selatan di alun-alun selatan itu sebelum masuk ada pohon seperti pohon asem tapi warna daunnya lebih muda maka disebut sebagai pohon sinom inilah tanda masa kemudahan posisinya di alun-alun pohon sinom ini menendangi masuk alun-alun itu jalannya lima yang dua halus yang tiga kasar inilah panca indra kenapa yang dua halus yang dua ini akan yang terbanyak dimintai pertanggung jawaban oleh Allah yaitu pendengaran dan penglihatan lalu di alun-alun ini ada tiga macam pohon dulu pakel pelem kueni ini jenis mangga-manggaan semuanya pakel itu mangga hutan pelem itu pohon mangga yang biasa kita kenal kueni itu sejenis mangga juga bentuknya bulat seratnya lebih kasar pakel pelem kueni ini menyimbolkan orang yang balik itu harus pakel pakel itu artinya akil tidak boleh hanya balik tapi harus akil harus mempergunakan akal dia sudah mulai mumayis bisa membedakan yang berada yang salah pelem itu artinya gelem gelem itu artinya mau maksudnya mau melaksanakan syariat syariat apa karena dia sudah mukallaf jadi mumayis lalu mukallaf dia sudah terkena beban-beban syariat sehingga harus gelem melaksanakan syariat yang ketiga kueni kueni itu artinya wani berani bertanggung jawab karena semua amal perbuatannya mulai saat itu sudah ditulis dan kelak akan dipertanggung jawab di akhirat ada pakel pelem kueni konon kata kakek saya dulu jumlah pakelnya 61 pelemnya 63 kueninya 64 jumlah apakah itu 61 usia rasulullah secara masehi 63 usia beliau secara hijri 64 usia nabi menurut petong tahun jawa jadi 61 63 64 naik kita akan ketemu siti hinggil disebelah kanan dan kiri ada pohon yang kiri pohon soka yang kanan pohon cempora soka menyimpulkan anak laki-laki yang sudah masuk ihtilam mimpi basah cempora itu sudah haid anak perempuannya maka yang seperti itu harus sudah dipisah dengan siti hinggil dengan tanah yang tinggi tidak boleh pohon soka sama cempora ditanam satu tempat tidak boleh karena yang sudah balik tidak boleh ihtilat harus pisah ini harus pisah ini soka ini cempora pemisahnya apa siti tanah tanah itu asal kejadian manusia hinggil itu artinya tinggi maka dia adalah manusia yang memiliki akhlak yang tinggi jadi harus ada guru yang mulai mengajar dengan pengajaran yang baik dan guru itu harus memiliki akhlak yang mulia dan salah satu tanda akhlak mulianya adalah bisa memisahkan laki-laki dan perempuan ini dalam alamnya masing-masing dan diajari dengan akhlak dan adabnya masing-masing sebentar ini kalau diteruskan sak dinora rampung tekan tugu gitu ya tapi ini saya ingin menyinggung menunjukkan kepada penjaringan semua betapa kemudian yang namanya jawa itu aslinya asli pakai sod awalnya dibangun kebudayaannya simbol-simbolnya oleh para santri selamat menikmati